Ya Pak Mirsa, masih di Suara Jember bersama saya Adi Jamadi dan Ketua PMI Jember, Bapak Zainal Marjuki. Nah Pak, tadi kan Pak Zainal menjelaskan tentang antusias masyarakat Jember, di mana mereka benar-benar memiliki kesadaran untuk berdonor darah itu sudah secara mandiri. Apakah ini bukti kalau memang sosialisasi dan juga edukasi yang diberikan PMI sudah membuahkan hasil sekarang, atau memang karakter masyarakat Kabupaten Jember ini yang orangnya benar-benar sudah memiliki kesadaran yang cukup bagus, Pak? Jadi memang ada dua hal, pertama memang PMI telah melakukan banyak perubahan di era kami, dengan menyatukan manajemen sehingga membangun PMI ini dengan skala prioritas gitu ya, tapi yang utama adalah selain skala prioritas, tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan dan kualitas pelayanan PMI kepada masyarakat, tentu itu. Dari itu maka kita melakukan suatu banyak hal yang harus kita lakukan, kita bersinergi dengan berbagai pihak agar pelayanan kebutuhan donor darah ini terpenuhi. Dan masyarakat Jember luar biasa, berbagai institusi terutama TNI dan Polri juga sangat mendukung ini, dan berbagai usaha kayak Amol-Mol juga bikin acara, hotel-hotel bikin acara untuk ini, tanpa kita minta mereka buka. Mandiri. Yang hebat lagi ada adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswa di Jember ini hebat, saya bilang kampus-kampus ini hebat, seluruh kampus di Jember ini mendukung sekali terhadap program donor darah ini, donor darah ini yang didukung, dan tanpa kita minta, sampai pengusaha-pengusaha di bidang perumahan. Bukan karena janji nanti kita akan, seperti yang disinergi dengan PMK, dengan Bupati, 25 kali sudah dijamin asuran, ya bukan itu saja, tapi mereka tahu kepentingannya daripada donor itu, pertama sehat. Bahkan PMI ini kalau sebagian juga harus membatasi kalau tidak ada kebutuhan, karena darah ini juga ada expired. Kalau semua diproduksi, tidak tergunakan misalnya kebutuhan Rp5.000, kita produksi Rp7.000. Tentu yang Rp2.000 ini kan kalau tidak dibutuhkan, kan akan menjadi expired, dan ini akan sia-sia. Jadi memang tidak boleh menyetok darah jumlah yang sahabat lebih baik, tidak bisa ya Pak ya, harus ada manajemen stok. Iya, ada manajemennya stok gitu. Maka dari itu darah yang digunakan, kalau sudah ada jumlah mencukupi, ada program dari institusi atau dari kelompok masyarakat yang lain, kita undurkan supaya nanti memenuhi. Jadi tetap diatur sebelah rupa agar tidak kurang, tapi juga tidak berlebihan, yang akhirnya nanti bisa mubasir gitu ya Pak ya. Oke, nah Pak ini bicara tentang transfusi, kita kan tahu, dan Bapak juga sudah singgung tadi, kita memiliki alat transfusi yang sangat canggih di wilayah Jawa Timur, tidak ada duanya, kita yang tercanggih. Kemudian untuk gedung UDD PMI juga ini, aduh luar biasa megah ini Pak, gedungnya baru dan megah. Kalau boleh tahu sih Pak, untuk bisa membeli alat canggih tersebut kemudian membangun gedung megah itu, PMI Jember ini dapat dana dari mana Pak? Jadi PMI Jember tentu, pertama untuk gedung UDD yang baru, kita terhadap lahan, kita reslak dengan gedung yang lama. Itu reslak dengan era sebelum saya. Maka saya tanggung jawabnya adalah membangun tanah yang direslak itu untuk segera dibangun, justru meningkatkan kualitas dari pelayanan dan meningkatkan pelayanan. Ini yang tidak ada anggaranya, sehingga kami menggandeng biak perbankan dalam hal ini di Bank Jatim, kita mengajukan kredit untuk membangun itu. Dengan sistem manajemen yang kita satukan di Pohong Urus, sesuai aturan baik itu anggaran dasar maupun undang-undang, kita sekarang membelanjakan segala kebutuhan untuk kepentingan PMI itu dari BPP dihasil pengganti produksi darah itu. Dengan manajemen satu, maka kita harus atur penggunaannya sesuai kebutuhan. Jadi tidak diurus masing-masing unit, tapi di kita sesuai kebutuhan. Nah, dengan sesuai kebutuhan ini, kita akhirnya bisa menyisihkan untuk membayar kredit di Bank Jatim. Jadi kita kredit di Bank Jatim kemarin itu Rp5,5 miliar totalnya. Yang tahap pertama Rp2 miliar, tahap kedua Rp3,5 miliar. Nah, dari itulah kita membangun dan melengkapi peralatan semua itu. Oke, jadi benar-benar mandiri ini? Mandiri. Tidak ada sumbangan dari mana pun, termasuk dari pemerintah? Tidak ada sumbangan dari mana pun, termasuk dari pemerintah kabupaten. Karena memang Bupati Jember juga menginginkan kami ini di PMI, agar dengan kemampuan mandiri bisa menunjukkan kemajuan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sudah perang tentu ini mungkin bagi kami di PMI semua, mungkin bagian daripada uji dari yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin setelah kita berhasil ini nanti, mudah-mudahan pemerintah kabupaten akan support jauh lebih besar. Tidak hanya bagi pendonor, tapi bagi PMI sendiri. Oke, karena memang sudah terbukti kalau mampu gitu ya, diberikan tantangan untuk mengelola PMI dan terbukti setidaknya dari fisik kita sudah bisa melihat ada gedung baru, ada peralatan canggih gitu ya. Pastinya untuk bisa memanajemen sederhana rupa, dana mandiri tidak ada sumbangan dari mana pun. Pasti dibutuhkan upaya yang lebih struggle untuk mengatur manajemen di dalam tubuh PMI sendiri. Nah, bagaimana sih Pak untuk bisa mengatur PMI agar bisa menjadi organisasi yang sehat, agar nantinya semua kebutuhan tercukupi bahkan bisa lebih baik lagi? Jadi pertama kami pada waktu di PMI awal, kita melihat potensi yang ada di PMI. Sehingga kami kok melihat ada fungsi-fungsi yang tidak ada di PMI, yang itu justru membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat. Maka kami di PMI membentuk satu unit yang namanya unit to mask. Dia harus menyampaikan semua apa yang dilakukan PMI, baik itu keberhasilan maupun kekurangannya. Harus disampaikan. Sehingga ada evaluasi masyarakat bisa proaktif memberikan masukan kepada kita. Di luar itu kami sendiri dengan begitu telah menjalin membangun dengan masyarakat. Salah satu contoh hasilnya adalah pertama dukungan donor darah yang luar biasa. Yang kedua, kami dalam rangka menyiapkan darah itu memerlukan sebuah teknologi yang dalam hal ini pengantar darah dengan cepat. Kita menyiapkan yang namanya R2 Emergensi Blackjet. R2 Emergensi Blackjet ini ambulan roda dua dan juga fungsinya pengantar darah. Oke, pengantar darah dengan mengundangkan darahan roda dua. Roda dua. Jadi kalau di daerah lain, itu punya blackjet, tapi motornya tidak berkonsep apa-apa. Hanya dia motor biasa membawa box. Tapi kalau kita bentuk sedemikian rupa, selain membawa box, dia membawa alat kesehatan dan pertolongan pertama. Dan dia menggunakan rotator, sirine dan ada rampu rotator warna merah. Bahwa dia di saat harus mengirim darah, harus diberi akses jalan. Dan ini kita telah bekerja sama dengan institusi Polri. Ini sebuah terobosan, karena kalau diantar mobil darah ini kan dua kali pelayanan terhadap kebutuhan darah. Yang pertama, kita harus mengambil sampel. Yang kedua, setelah sampel darah pasien kita bawa ke laborat, kita cocokkan golongan darahnya, baru kita antar. Maka kalau ini menggunakan roda empat, akan memakai waktu yang cukup lama. Tapi dengan roda dua, kita ambil, kita bawa, kita sudah antar kembali, kebutuhan darahnya selesai. Nah, di luar itu motor ini juga berfungsi terhadap korban-korban penjana atau kecelakaan. Apabila terhadap korban itu tidak sampai pada patah tulang dan gegar rotak, maka dia akan dilakukan, bisa diangkut dan dilakukan pertolongan pertama, pengobatan pertama. Itu untuk memudahkan. Dalam hal ini, kita tidak hanya program ini kita lempar kepada masyarakat, tidak hanya kita PMI. PMI dalam pengadaan secara mandiri dari empat motor yang kita miliki hanya satu. Jadi satu motor kita miliki, beli, yang tiga disumbang oleh masyarakat. Inilah bentuk sebuah kepercayaan daripada masyarakat kepada PMI. Yang kedua, soal sistem keuangan yang kita jadikan satu di dalam manajemen pengurus PMI. Kita tidak hanya untuk membentuk, mengambil manajemen, tapi kita menyiapkan audit internal. Jadi keuangan PMI terhadap kebelanjaan, begitu keuangan yang kita satukan dari unit, misalnya unit UDD memerlukan pembelanjaan apa, unit klinik memerlukan apa, unit makan memerlukan apa. Auditor ini tidak hanya menghitung-hitung, juga memverifikasi terhadap apa yang diperlukan itu. Diperlukannya itu benar enggak, dicek di sana. Apa memang urgen, dicek di sana. Terus bagaimana dalam pengadaan itu dengan semua harga dan sebagainya, itu dicek. Jadi auditor saya bentuk. Jadi di PMI yang lain tidak membentuk unit auditor. Saya tidak menunjukkan unit humas. Saya membentuk, saya membuat dengan SK dari pengurus cabang. Ini sebagai bentuk bahwa kita memang harus sinergi dengan masyarakat dan elemen masyarakat. Di luar itu kami agar tidak salah melangkah dalam hal administrasi, karena di sini ada sistem administrasi. Dalam penghapusan darah saja, apabila darah itu expired, itu kan harus dibuang karena expired. Itu kan ada berita acara, itu harus dicatatkan. Saya justru itu membentuk unit hukum di sini. Jadi yang menyiapkan segala bentuk-bentuk hal-hal yang itu harus mengikuti sebuah undang-undang. Inilah terobosan yang saya lakukan, sehingga di PMI Jember semua bisa berjalan dengan baik ini. Tanpa kita lagi melihat, mengawasi atau bagaimana, semua sistem ini berjalan. Karena memang sistem sudah dibentuk sedemikian rupa. Maka dari itu, terhadap kepentingan kemajuan pelayanan, bisa berjalan dengan seiring semuanya. Oke, Pak Zainal, menjabat sebagai Ketua PMI Jember ini sudah berapa lama? Kami dilantik 4 Oktober 2017. Jadi saya sudah 2 tahun. Tapi kami mulai merubah sistem ini 1 tahun dalam jabatan. Jadi 1 tahun awal kami mengevaluasi. Mengevaluasi sambil tetap menjalankan fungsi. Tahun kedua saya rombak semua. Oke, jadi memang benar-benar ada perombakan manajemen. Di tahun pertama dilakukan semacam kayak, apa namanya, mungkin dianalisa dulu, baru di tahun kedua eksekusi. Eksekusi, gitu ya. Dan hasilnya sudah terasa saat ini di mana manajemen sudah bisa berjalan sedemikian rupa. Nah, pastinya ini kan ada feedback dari masyarakat, Pak. Ketika pelayanan PMI sudah sedemikian, kemudian hal-hal yang diberikan ke masyarakat juga sudah terasa seperti apa. Tanggapan dari masyarakat seperti apa, Pak? Tapi sebentar, Pak Zainal. Karena kita akan jelaskan mengenai seperti apa antusias masyarakat Jember dengan adanya perubahan layanan yang sudah diberikan PMI Jember setelah yang berikut ini. Terima kasih.